Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah, PU, Kementerian Agama mulai membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2023. Pendaftaran dibuka bagi petugas kloter dan panitia penyelenggara ibadah haji, PPIH, Arab Saudi. Rekrutmen petugas haji dilakukan secara berjenjang. Untuk petugas kloter dan PPIH tingkat kabupaten, kota, pendaftaran dibuka mulai 6 sampai 13 Januari tahun 2023, tegas Direktur Bina Haji Ditjen Pu Arsad Hidayah. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara online agar lebih mudah dan transparan. Peserta mendaftar melalui pusaka Super Apps Kementerian Agama pada menu pendaftaran petugas haji, sambungnya. Untuk petugas kloter, kemenak membuka seleksi untuk dua formasi, yaitu Ketua Kloter dan Petugas Pembimbing Ibadah Haji Kloter. Khusus untuk pembimbing Ibadah Haji, dipersyaratkan harus sudah berhaji dan memiliki sertifikat pembimbing manasik. Selain itu, dipersyaratkan calon petugas, baik untuk formasi PPIH Kloter maupun Arab Saudi, harus mampu mengoperasikan Microsoft Office serta aplikasi pelaporan PPIH berbasis Android atau iOS. Di tahun 2023, tidak ada lagi petugas yang gagap teknologi, karena semua pelayanan petugas haji akan dilaporkan secara digital, sebut Arsad. Seleksi petugas kloter dan PPIH Arab Saudi terbuka untuk umum dengan syarat harus ada rekomendasi dari Ormas Islam, Lembaga Pendidikan, atau Pesantren. Sedangkan untuk PNS harus melampirkan surat tugas dari Kementerian, Lembaga, tambah Arsad. Peserta yang lulus seleksi administrasi di tingkat kabupaten, kota akan diumumkan pada tanggal 14 Januari tahun 2023. Mereka harus mengikuti komputer asestet tes, CET, tingkat pertama di kabupaten, kota pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Hasilnya akan diumumkan pada tanggal 18 Januari tahun 2023. Peserta yang lulus seleksi di kabupaten, kota, berhak mengikuti seleksi CET tingkat provinsi yang akan dilakukan pada tanggal 24 Januari tahun 2023, paparnya. Hasil seleksi PPIH kloter tingkat provinsi akan diumumkan melalui website Kementerian Agama, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!